musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good work yang buat are you good? ok alhamdulillah i have all of you in best condition and today with miss below we are going to learn about five senses who still remember about five senses siapa yang masih ingat tentang lima perancaya indera masih ingat semua ok excellent alhamdulillah as usual we want to start our study pray together pray begin Bismillahirrohmanirrohim rohbi zidini 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 ayo yuk sama-sama kita nyanyikan lagu lima paca indera masih ingat lagunya oke kita ada yang bersama-sama ya let's say terima 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 perapa terima 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Ya, ini adalah pemandangan pegunungan Hmm, lalu bagaimana dengan ini? Ya, ini adalah gedung-gedung yang menjulang tinggi Teman-teman bisa melihatnya Dan sekarang kita pun juga melihat hewan-hewan yang sedang berjalan Ya, jadi pada saat kita melihat pegunungan Gedung yang tinggi Serta hewan yang berjalan Hmm, kita menggunakan apa ya? Untuk melihat? Ya, benar, dengan mata Dengan mata inilah kita dapat melihat Karena mata berfungsi sebagai indera penglihatan In English is sign of sight Repeat Sign of sight Indera penglihatan Next Wow Aroma makanannya harum sekali ya Lalu juga ada nih Wanginya bunga Ya, jadi ketika kita mencium sesuatu Itu bersumber dari hidung Hidung kita lah yang berfungsi sebagai indera pengcium In English is sense of smell Repeat Sense of smell Oke Sense of smell Artinya indera pengcium Next Wow Siapa yang pernah mendengar suara piano? Dan bagaimana dengan ini? Siapa yang pernah mendengar suara Domba Domba Be Be Gitu ya Ya, jadi telinga inilah teman-teman yang berfungsi sebagai indera pendengar In English is sense of sound Ya, sense of sound Repeat Sense of sound Indera pendengar Next Wow Siapa yang tahu rasanya permen? Ya Manis And then Wow What is it? Ya, it is La Asam Ya, jadi ketika kita makan atau minum Kita bisa merasakan apa itu rasanya manis Asin Asam Pahit Itu berasal dari lidah Dalam bahasa Inggris indera pengecap Artinya Artinya Sense of taste Repeat Sense of taste Oke Good job And the last Wow It is a cat Ya, siapa yang pernah memegang bulu kucing? Bulunya halus Atau Kasar Halus ya Lalu bagaimana dengan ini? Es batu Dingin atau panas ya? Iya Pasti dingin ya Jadi Ketika teman-teman Memegang sesuatu Teman-teman bisa merasakan teksturnya Teman-teman juga bisa merasakan Dingin atau panas sesuatu Itu karena Kulit Karena kulit kita yang berfungsi sebagai indera praba Maka dari itu Ketika teman-teman Memegang bulu kucing Kok ini terasa halus ya? Ketika Memegang Misalkan kulit diajah Kok kulit gajah kasar ya? Itu karena kulit kita teman-teman Sebagai indera praba Jadi kita bisa membedakan tuh Mana yang halus Mana yang kasar Mana yang lembek Mana yang keras Mana yang Mana yang dingin Mana yang panas Itu karena indera praba kita Atau In English Is Sense of touch Repeat Sense of touch Oke kita bisa kembali ya Foul senses First Sense of Sight Atau indera penglihatan Second Sense of Smell Indera kecil Third Sense of Sound Ya indera pendengar And then Size of Taste Ya indera Pengecap And the last Size of Touch Ya Kurang Oke buat I thank you enough For today As usual Before we end Our study Let's say Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabb Bilal Amin Alhamdulillah Amin Oke teman-teman Mis, minta maaf Jika Dan Masa ada kesalahan Dan kekurangan Dalam mengajar Sian dari Miss Wassalamualaikum Alhamdulillah Iyobarqatuh Bye Sian dari Miss